Hai, selamat datang di Suara Jerman, Asia Yeay, halo Gita, apa kabar? Kenapa kamu tanya kabar? Hmm? Kenapa kamu tanya kabar? Karena kamu, karena aku peduli perasaan kamu dan aku mau memastikan kamu senang, puas, dan bahagia Ya, aku senang, puas, dan bahagia kalau di meja ini ada banyak makanan nanti Ya, dan aku sangat menantikan sudah dari beberapa minggu episode hari ini Kenapa? Karena makanan, eh, dan yaitu tema episode ini Dan saat ini sangat cocok karena di episode yang lalu, kita, kami, membahas puasa ya, Ramadhan Oh ya, gitu Dan minggu depan sudah Idul Fitri Yuhuuu Setelahnya bisa makan banyak Sebenarnya sekarang juga bisa makan banyak Ya, betul, tapi aku merasa seperti setelah itu orang makan terus satu hari tanpa berhenti Ya, betul Ya, atau sebenarnya aku tidak tahu bagaimana di Indonesia karena aku belum ada kesempatan untuk merayakan Idul Fitri di Indonesia Tapi kali yang lalu aku di Malaysia, di lingkungan orang Malaysia, India, Muslim, dan di sana orang yang duduk di restoran sepanjang hari Jadi aku keluar hostelku untuk breakfast, untuk sarapan, aku lihat orang itu dan untuk makan malam mereka masih duduk di sana Ya, itu nggak beda dengan di kita Di Indonesia juga hari Idul Fitri itu kita banyak makan, cuma nggak duduk di restoran Setidaknya beberapa restoran itu di hari pertama atau kedua akan tutup karena semua orang masak Dan mereka lebih suka makan di rumah dengan keluarga berkumpul dengan saudara dan ya, hampir semua orang masak sepertinya Jadi kamu biasanya masak apa untuk Idul Fitri? Kami masak ketupat, lalu opor ayam, rendang, kentang, baladu, masno, kerupuk, bihun, gulai, sayur Apakah ada banyak makanan manis juga? Ya Permen? Nih, permen mungkin hanya beberapa tapi satu minggu atau dua minggu sebelum lebaran Kami akan sibuk untuk bikin kue, itu namanya kue mentega atau kue biskuit Mentega, apa artinya aku? Mentega butter Oh, oh ya, betul Ya, banyak kastengel, kastengel, aku lupa namanya, nastar Stengel, stengel Ya, lalu, kue sagu, putri salju Putri salju? Dan sesion, oh no, sekali Apa itu? Itu kue, seperti kue Oh, ini terdengar seperti Disney Ya, seperti bulan yang kemarin kita bikin Itu terdengar seperti dari film Disney Frozen Ya, kenal Putri salju Karena dia pakai kuenya ditabur pakai gula bubuk Jadi itu terlihat seperti salju Seperti Olaf Ya, oke Dan banyak jajanan tradisional atau makanan kue-kue tradisional lainnya Oh ya, kamu tahu di bahasa Jerman, namanya Idul Fitri itu apa dalam bahasa Jerman? Zuka Fest? Ya, Zuka Fest Artinya Hari Raya Gula Hari Raya Gula Dan sepertinya itu berasal dari orang Turki Karena mereka ada adat, berikan banyak permen pada anak untuk buka puasa di hari ini Di hari Raya Idul Fitri ya Ya, aku pernah dengar itu Tapi kita-kita juga bagi-bagi kepada anak-anak Tapi bukan permen, tapi uang Jadi, semua Bisa beli permen sendiri Ya, anak-anak atau yang belum bekerja Mereka akan mengantri Dan orang-orang tua, ibu-ibu, atau bapak-bapak Atau yang sudah menikah, mereka harus memberikan uang kepada anak-anak Oh, ini sama dengan tahun baru Cina ya? Ya, benar Oh, aku lupa apa namanya tahun baru Cina di Indonesia? Imlek Imlek, ya, kenal Ya, kita akan dapat THR Itu kenapa aku sampai sekarang belum menikah Karena aku mau dapat THR terus Dan aku gak mau kasih itu Pintar kamu Iya Oh, iya, makanan Makanan adalah salah satu alasan kenapa aku sangat suka traveling Karena di setiap negara bisa menjajalah Like, explore Menjajah Menjajah Menjelajahi 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 Ya Karena bisa menjelajahi makanan baru, dapur, masakan baru Dan Bisa Menjelajahi dapur Kamu masuk ke dapur? Ya, aku masuk ke dapur rumah makan dan mereka selalu Seru kamu cuci piring Karena kamu gak punya uang Aku ikut Ya, betul Pak mau makan, gak ada uang, oke cuci piring Aku adalah mesin cuci piring Oke, nih Tapi di Asia ada banyak tempat makanan bagus Ya, setuju Dibandingkan dengan Eropa Setuju Aku merasa seperti di Eropa satu-satunya daerah dengan makanan bagus itu daerah mediterranean, Italia, Yunani, mungkin Spanyol Ya, mungkin Banyak orang juga suka masakan Perancis, tapi aku gak terlalu Croissant Iya, oke Tapi di Perancis hanya ada roti dari tepung putih Halo Jerman juga roti Jadi kalian gak boleh saling Oke, aku akan menjelaskan itu nanti ya Kalau di Oh ya, di Asia Aku suka makanan di sana karena ada banyak bumbu Di dalam makanannya Khususnya di daerah India atau Nepal Ya Mungkin Pakistan, Bangladesh juga, aku belum ke sana Oh ya Tapi ya, mungkin India, masakan India adalah masakan favoritku di dunia Wow, oke Ya Nice Tapi di Asia juga di Taiwan dan Thailand, aku sangat suka mereka ada pasar malam Dan bisa beli banyak cemilan di pasar itu Kalau di Thailand, aku mau, oh aku beli satu snack di pasar malam dan Tiba-tiba aku habis 400 baht Apa baht, 100 baht itu mahal? Ya Berapa kalau beli? Mungkin itu 10 euro Tapi aku hanya mau beli satu snack Tapi aku beli 10 snack 10 euro berarti 170 ribu rupiah Mungkin Ya, betul Sekitar Ya, dan masakan Indonesia juga bagus Oke, jadi masakan Indonesia yang paling akhir Oh Pasca Siapa itu? Susu Gak apa-apa Oh ya, aku mau bertanya kamu, sebagai orang Indonesia, masakan Indonesia favoritmu itu apa? Hmm Aku suka semua masakan Indonesia Ya, skutufraga Ya, skutufraga Tetapi yang paling favoritku sebelum aku jadi vegetarian Aku sangat suka sate padang Ya, aku suka semuanya dari padang Semua bumbu-bumbu padang Mamaku dari padang Dan mamaku sangat bisa bikin rendang Jadi mungkin favoritku itu rendang buatan mamaku Kalau aku di warung padang Dan aku lihat ayam kari dan rendang Aku hanya ambil saus Karena aku gak makan daging Tapi aku masih mau nasi ada rasa Dan aku hanya ambil saus Mungkin itu juga akan terjadi dengan aku kalau aku pulang ke Indonesia Nah ya, aku akan Aku akan Istirahat jadi vegetarian dulu kalau aku pulang ke Indonesia Sorry Gimana dengan, apakah kamu suka masakan negara Asia lain? Thailand? Oh iya Aku suka Lalu Welcome to the Nasi Bria nih India? India ya India udah Tapi juga ada Aneh, Turki Aku pikir India India ya Dan juga ada banyak di Malaysia Ya Mungkin aku paling suka kalau dari luar negeri itu Eh, nih Ya, kenal luar negeri yang di Asia Aku suka Thailand Favoritku Lalu India Oh, aku juga suka makanan Korea Oh, banyak daging Selalu daging Ya, tapi ada banyak makanan Korea yang gak dari daging Ya, aku pernah ketemu orang Ya apa ya Orang traveler Wisata Wisatawan Yang baru dari Korea Dan dia juga vegetarian Yang bilang Aku kelaparan di sana Itu juga alasan kenapa dari aspek kulinar Aku tidak bahagia sama sekali waktu aku di Filipina 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 Negara indah Orang ramah Tapi Masakan Selalu babi Babi, 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 babi Halo Aku gak bisa makan itu Kamu adalah kaum babi Hmm? Apa itu kaum? Apa aritmia kaum? Kamu adalah Orang-orang yang termasuk babi Maksudku kamu ada di lingkungan Banyak babi Kamu vegetarian Aku vegetarian Oh, ya? Oh, sorry Ya Aduh Ya Ya, oke Tapi Tapi kalau di sini Gimana ya? Kamu suka makanan, Jerman? Aku suka Pada awal waktu Awal-awal datang Aku mungkin masih Sulit untuk adaptasi Dengan makanan di sini Karena Makanannya gak beragam Maksudku Makanannya hanya itu-itu aja Terus juga Gak punya Rasa Hmm Karena Aku tahu Setiap pergi ke Atau setiap makan Makanan Jerman Bumbu yang ada itu Hanya garam dan merica Ya Ya, ini Dua-duanya Bumbu yang orang Jerman tahu Selain itu Ya, gak ada banyak Sebenarnya itu gak Gak benar Ada banyak Tapi Cuman ya Tapi orang Jerman Gak Asia yang aku tahu Orang Jerman Gak Terlalu peduli Makanan Aku merasa seperti Banyak orang Jerman Dan Termasuk aku Terkadang Hanya makan untuk Menilai kalorin Untuk bertahan Untuk bertahan hidupnya Supaya gak lapar Ya, kalau untukku Makan itu hobi Atau mungkin untuk Beberapa orang Indonesia juga Jadi, kamu tahu Di Indonesia itu Nih, aku gak tahu Ya, ada yang berkata Ada yang bilang bahwa Kalau Belum makan nasi Itu belum makan Ya Jadi, kalau kamu Pagi hari makan ketupat Satu Mangkuk ketupat Dan Ayam Lalu ada telur Ada mie bihun Di atasnya Ada ketupat Sayur Itu Sarapan Belum makan Belum makan Lalu Jam 10 Atau jam 11 Kamu akan pergi ke tukang bakso Kamu akan makan bakso Itu juga belum makan Jam 1 Atau jam 2 Kamu makan nasi Dengan laupau Itu baru makan Jam 3 Di depan rumahmu Ada tukang cilok Atau tukang sama yang lewat Kamu akan Jajan Lalu sore hari Wasnau Oh, aku tahu Tahu bulat Kamu pernah tahu Tahu atau gorengan Atau ya Itu juga Belum makan Malam hari martabar Aku merasa Seperti orang Indonesia Seperti hobbit Kamu pernah nonton Nonton Lord of the Rings Enggat hobbit What is about First breakfast Oh, let's have a second breakfast Brunch Lunch Bagus sekali ya Ya Kisah sebagus Aku hanya makan dua kali Tiap hari Ya, tapi selama aku di Jerman Juga aku gak terlalu banyak makan Karena gak ada pilihan Karena gak ada pilihan Pilihan yang gak banyak Itu membosankan menurutku Lalu Juga karena Ya Satu-satunya alasan Kenapa aku disini Gak banyak makan Itu karena Gak ada pilihan Atau gak Aku gak menemukan Disini kita gak menemukan Orang-orang yang jualan Di pinggir jalan Seperti di Indonesia Betul Dan juga kalau Mungkin ada pilihan yang besar Tapi 80% dari pilihan Itu Mahal Dan gak bisa Beli setiap hari Ya Mungkin Satu-satunya yang bisa Dibiliin Beli setiap hari Itu Ya Makanan fast food Oh ya Yang murah Kenal Dan pasti ini Tidak akan saat Kalau makan itu setiap hari Mungkin itulah kenapa Kebanyak orang Jerman Juga suka masak sendiri Dibandingkan dengan Orang Indonesia Setidaknya Orang pemuda Yang aku tahu Mereka Tidak pernah Masak sendiri Tapi aku Belajar Masak sendiri Dari Waktu universitasku Karena aku harus Aku gak Gak ada cukup uang Untuk makan Di luar rumah Ya Itu juga karena Di kita Di Indonesia Banyak warung-warung makanan Atau Abang-abang Pakai gerobak Yang dorong makanan Dan itu murah Ya Dan Aku Waktu aku kuliah Waktu aku Di kosan Aku merasa Kalau aku beli makanan Jadi itu lebih murah Daripada aku Masak sendiri Ya Aku merasa sama Saat aku tinggal di Indonesia Ya Jadi itu lebih simple Cepat Dan murah Jadi Ya Betul Tapi di Jerman Sayangnya Sebaliknya Lebih mahal Dan Ya Pilihannya Gak terlalu besar Jadi Biasanya orang Jerman Belajar masak Juga untuk Harus bertahan Untuk bertahan hidup Ya Dan Aku Aku terkejut Waktu aku Mulai belajar Masak sendiri Tiba-tiba Makananku jadi Lebih bagus Semakin bagus Lagi Dan Dan setelah Kamu kenal aku Masakan kamu juga Lebih bagus Tapi Maksudku Besar kepala kamu Dari kepala kamu Lebih besar Dari kepala aku Oke Anyways Aku Menyadari Oh Sepertinya Ibuku Koki yang Tidak bagus Sorry Aku harap Ibu kamu Dengar podcast ini Tapi dia juga Gak akan Gerti Sebenarnya Dia sering bilang Dia mencoba Dengar podcast ini Tapi dia Tolak Setelah lima menit Karena dia paham Sama sekali Dia tidak paham Sama sekali Kamu bilang Dia paham Sama sekali Oke Dia tidak paham Menurut kamu Menurut kamu Apa yang Tipikal Apa yang khas Tentang Makanan Jerman Selama Hampir Selain Hanya ada Garam dan Merija Selama hampir Dua tahun Di sini Aku Merasa Sifatnya Apa Oke Kamu tulis di sini Mengenyangkan Aku merasa Makanan Jerman itu Tidak mengenyangkan Sama sekali Oke Sorry Lalu Berwarna beige Maksud itu Menyenang Kenang Kenyang Mengenyang Ya mengenyangkan Das Mahnisch Ya Mungkin Karena kamu Pilih porsi kecil Tapi biasanya Orang Jerman Pilih porsi dengan Ada Daging besar Aku tidak makan daging Ya Itulah kenapa Dan 1 kg kentang 15 roti Oh ya Cool Ya Mungkin ya Mengenyangkan Karena karbonya Itu karbo yang kompleks Seperti Kentang Atau gandum Atau roti-rotian Yang dari gandum Terus juga Hampir Ketika Aku lihat Makanan Jerman Itu warnanya Sama Ya ini Aku mencatat itu Warna Itu selalu Di spektrum Apa Beige Beige Dalam bahasa Indonesia Krem Di spektrum Krem Sampai coklat Ya Warna-warna dasar Semua Sos Sos coklat Daging coklat Terus juga Mungkin ya Daging khas Jerman itu Lebih banyak yang asin ya Daripada yang manis Oh iya Dan Makanan Utama Tidak pernah Manis Hanya makanan Penutup yang manis Terus juga Banyak Daging Yang kamu bilang ya Hampir semua Itu pakai daging babi Tradisional Seperti itu Ya Banyak Banyak Ya Daging besar Dan Juga Ada Aku gak tau Gimana Men Menajah makan itu Zetigungs Bailaga Itu zat Itu kenyang Ya Itu bailaga Makanan sebelah Tidak makanan yang utama Dan Zetigungs Bailaga itu Seperti Gunung Kentang Mereka makan itu Tidak untuk Kerasannya Hanya untuk Memenuhi Jadi itu bisa Dibilang Makanan Pendamping Atau Lautnya Nih Lautnya itu Daging Selalu Karps Karps Itu Kentang Pasta Roti Kentang di atas Pasta Dan di Indonesia Selalu nasi Nasi Kamu tau Kamu makan nasi Pakai Kentang Balado Dan pakai Mie Bihun Itu Oke Karboneta Semua Tiga kali Karbon Nasi Mie Nudel Atau Kentang Ya Karena aku Dibesarkan dengan Makanan Jerman Dan juga Dengan masakan Nenekku Dia adalah Koki yang Bagus sekali Dan Dia bisa Masak Makanan Jerman Yang tradisional Yang selalu Ya Sos Cok Banyak Kubis Banyak Daging Dan Kentang Dan aku Merasa Sangat Enak Tapi Gak terlihat Sangat cantik Kamu harus Bilang disini Kalau kamu suka Jus Kubis Aku suka Banyak Kubis Semacam Macam Kubis Dan Aku juga Dan Mungkin Untuk Kalian Yang pernah Ke Jerman Tahu Zawakraut Itu Versi Kimchi Seperti Kimchi Tapi Versi Jerman Itu Kubis Fermentasi Ya Tapi Itu Berbentuk Air Atau Berbentuk Jus Yang Sangat Nene Ada Juga Ada Yang Masih Berbentuk Kubis Dan Dari Itu Kamu Bisa Ambil Air Tapi Kamu Sering Minum Air Aku Minum Jus Kubis Aduh Ya Dan Ya Aku Udah Menyebut Orang Jerman Suka Banyak Daging Dan Mereka Juga Ada Budaya Sosis Ada Mungkin Beberapa Tahu Kalau Jerman Itu Punya Banyak Sosis Apakah Kamu Kamu Pernah Mencoba Sosis Makan Sosis Tapi Apakah Kamu Udah Pernah Lihat Di Toko Tukang Daging Ada Banyak Aneka Sosis Aku Pernah Lihat Banyak Macam Sosis Waktu Kita Ke Munschen Oh ya Ke Pasar Radis Oh ya Di Pasar Itu Kita Banyak Kepala Babi Banyak Babi Dan Banyak Sosis Sepertinya Di Aku Research Itu Di Jerman Adalah Sekitar Satu Nese Ribu Lima Ratus Jenis Sosis Lokal Dan Banyak Tempat Lokal Punya Sosis Yang Lokal Misalnya Kori Kori Wurst Wurst Sosis Dalam Bahasa Jerman Kori Wurst Khas Berlin Blutwurst Sering Dimakan Disini Di Köln It Köln Tidak Hanya Tapi Banyak Misalnya Makanan Terkenal Di Köln Itu Himmel Und Erd Dan Himmel Langit Langit Orang Makan Langit Nah Himmel Tapi Himmel Itu Langit Itu Surga Surga Dan Dunya Ini Erd Erd Erde Jadi Orang Makan Surga Dan Dan Dunya Ini Oh Oh Gita Harus Tinggal Di Wana Di Naraka Ah Nein Dan Medwurst Blutwurst Blut Adah Darah Terbuat Terbuat Darah Duga Leberwurst Terbuat Hati Organ Liefer Liefer Dan Terbuat Liefer Bratwurst Berenwurst Yang berbentuk Beruang Weisswurst Sangat Terkenal Di Bavaria Tugah Lieber Kese Dari Bavaria Atau Sosis Yang Ada Nama Daerah Misalnya Nundberger Atau Turingia Wurst Ya Tapi Saat Ini Ya Sudah Ada Banyak Orang Yang Mau Makan Daging Ya Banyak Vegetarian Saat Ini Beberapa Orang Yang Aku Kenal Mereka Semua Vegetarian Atau Vegan Dan Mungkin Hampir 8% Dari Orang Jerman Sekarang Vegetarian Ya Dan 1% Vegan Ya Aku Bikin Itu Sangat Like Distribution Is Very Skewed Banyak Orang Pemuda Atau Aku Muda Ya Orang Di Sedikit Muda Aku Masih Sedikit Muda Ya Aku Orang Hampir Tua Aku Masih Dua Tahun Sampai Tiga Puluh Dan Aku Termasuk Orang Masih Muda Tapi Aku Nggak Merasa Muda Semua Badanku Sakit Selalu Seluruh Badanku Anyways Ya Banyak Vegetarian Dan Ada Banyak Alasannya Ada Orang Yang Lakukan Itu Untuk Kesehatan Karena Mereka Bikin Oke Diet Tanpa Daging Lebih Sehat Atau Untuk Jenis Ethic 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 Untuk Melindungi Hewan Atau Melindungi Alam Kamu Kenapa Jadi Vegetarian Semua Alasan Itu Mungkin Waktu Aku Mulai Awalnya Kenapa Karena Untuk Kesehatan Atau Isi Gas Rumah Kaca Dan Ini Sama Dengan Semua Mobil Semua Pasawat Semua Kereta Dan Kapal Di Dunia Juga Sekitar 15% Jadi Daging Itu Seburuk Dengan Semua Traffic Di Dunia Dan Aku Duga Dua Sepertiga Dari Semua Tanah Di Dunia Digunakan Untuk Memelihara Hewan Atau Untuk Menanam Makanan Untuk Hewan Itu Dan Aku Merasa Oke Aku Gak Mau Bergabung Dengan Industri Itu Bagusnya Disini Banyak Orang Yang Mau Maksudnya Banyak Yang Sadar Akan Alam Akan Perlindungan Hewan Jadi Mereka Dengan Suka Relah Atau Mereka Menjadi Vegetarian Dan Ya Aku Fikir Itu Sangat Bagus Untuk Dilakukan Oleh Setiap Barang Ya Dan Aku Sebelum Mereka Ke Indonesia Sebelum Ya Mereka Ke Indonesia Dan Mereka Makan Makan Daging Daging Di Indonesia Rendang Blah Blah Sate Bakso Dan Oke Mungkin Akan Istirahat Sebentar Disini Juga Ada Banyak Orang Yang Masih Mencintai Daging Dan Orang Jerman Suka Barbecue Mereka Sangat Pintar Barbecue Setelah Musim Panak Musim Dingin Dengan Matahari Pertama Mereka Udah Memunculkan Grill Barbecue Dan Mereka Membakar Daging Jadi Itu Bernama Barbecue Season Masa Barbecue Musim Barbecue Dan Secara Umum Orang Jerman Suka Hal Yang Yang Ada Musim Yang Seasonal Musim Durian Disini Gak Ada Oke Tapi Kamu Tahu Sayur Atau Buah Ada Musim Disini Di Musim Winter Itu Hanya Ada Sayur Sakma Beberapa Macam Kubis Misalnya Kale Ya Kale Atau Ada Satu Lagi Aku Lupa Namanya Tapi Waktu Itu Beri Kita Bilang Ini Hanya Ada Di Winter Lalu Cherry Cherry Itu Hanya Ada Musimnya Kaki Kaki Gak Berasa Dari Jerman Aku Gak Tapi Juga Strawberry Strawberry Saat Ini Belum Banyak Strawberry Dan Itu Mahal Oh Leci Apa Leci Dari Jerman Tapi Kenapa Itu Juga Ada Musiman Karena Ada Musim Di Negara Lain Tapi Mungkin Makanan Musiman Yang Paling Disukai Oleh Orang Jerman Ini Selalu Ada Tapi Nih Karsha Kau Tau Mas Den Asparagus Ya Betul Orang Jerman Mencintai Asparagus Aku Sangat Membenci Aku Suka Asparagus Tapi Aku Membenci Cara Orang Menanam Asparagus Disini Ya Cara Produksi Nah Ya Tapi Orang Jerman Beberapa Minggu Tiap Tahun Mereka Gila Tentang Asparagus Dan Harganya Naik Sangat Tinggi Dan Semua Orang Masak Asparagus Selama Beberapa Minggu Dan setelahnya Mereka Lupa Asparagus Ada Sampai Satu tahun Yang lalu Ada musim Lagi Satu tahun Yang akan Datang Oh Yang akan Datang Oh Yang Selanjutnya I have a Machine In my brain Oh Ya Tapi Orang Tidak Mencintai Tidak Hanya Mencintai Kentang Apalagi Yang Sangat Aku Desebutkan Kentang Roti Betul Satu lagi Kesukaan Kamu juga Itu Bir Betul Sekali Dan Bir Dan Roti Ini bagian Besar Budaya Jerman Ya Aku kemarin Di Kelasku Kami bahas Tentang Semua ini Kami bahas Tentang Asparagus Kami bahas Tentang Budaya Kentang Budaya Kentang Terkadang Orang Jerman Dipanggil Kentang Oleh Orang Yang Di luar Jerman Di luar Jerman Atau Orang Misalnya Anak Dari keluarga Imigran Kalau Mereka Tidak suka Tinggal laku Orang Jerman Dan mereka Oh Kamu sangat Kentang Kentang Lalu Kita bahas Kentang Berodkultura Tentang Budaya Roti Ternyata Ada Lebih Dari 3000 Aku ingat 3200 Jenis Roti Di Jerman Tapi Aku suka Itu Karena Aku suka Di Indonesia Agak Sulit Untuk Menemukan Berbacam Roti Mereka Cuma Punya Toast Jadi Di kita Roti Itu Yang Toast Di sini Ada Roti Di Spektrum Dari Warna Putih Sampai Hitam Ada Tepung Dari Banyak Macam Biji Tapi Ya Kalau Di sini Roti Roti Berbeda Dengan Toast Apa Toast Termasuk Roti Semuanya Ada Roti Kecil Roti Kecil Dan Banyak Tukang Atau Tenaga Ali Roti Mereka Sangat Bangga Dengan Pekerja Mereka Dan Mereka Sering Menciptakan Macam Roti Baru Dan Juga Ada Selalu Roti Musiman Kalau Misalnya Wainah Mereka Bulan Natal Mereka Bikin Roti Macam Macam Dan Ada Di Satu Bulan Yang Mereka Pakai Lollipop Oh Itu Pada November Untuk Hari Raya Sank Martin Mereka Bikin Roti Berbentuk Orang Berbentuk Orang Dan Bawa Lollipop Atau Bawa Cerutu Berroko Aku selalu Dapat Itu Dari Bergitar Kalau Sang Martin Waktu Kecilku Di Desaku Aku Dapat Itu Gratis Dari Dari Banyak Dewasa Dewasa Itu Adult Orang Dewasa Orang 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 Atau Waktu Hari Naya Paskah Itu Juga Punya Bentuk Roti Sendiri Brot Sendiri Atau Bentuk Kelinci Ya Oda Juga Bentuk Sarang Ada Telur Di Atas Sel Rekal Ya Dan Sebenarnya Sama Dengan Bier Di Jerman Ada Juga Terbuat Dari Dari Biji Dan Hobs Dan Di Jerman Ada Lebih Dari 6 Ribu Brand Bier Yang Semuanya Aku Merasa Wanginya Sama Seperti Wangi Cuka Atau Wangi Pipit Tapi Kamu Belum Pernah Mencoba Jadi Kamu Gak Minum Bier Itu Baunya Seperti Sorry Oke Untuk Kamu Itu Haram Jadi Kamu Harus Percaya Pengalaman Aku Dan Aku Kata Aku Rasanya Seperti Gak Tau Apa Diminum Seperti Bier Apa Diminum Di Surga Aku Gak Tau Aku Minum Aku Surga Aku Pernah Tapi Aku Minum Beer Dan aku Di Kicked Out Ternyata Tempatnya Salah Kamu Salah Alamat Jadi Kamu Harus Ke Neraka Oke Dengan Beer Itu Sama Dengan Roti Dan Sosis Ada Macam-macam Lokal Misalnya Ada Beer Pils Yang Oke Ini Di Mana-mana Di Zaman Tapi Di Bavaria Sering Ada Weiss Beer Itu Terbuat Dari Weizen Apa Ya Dan Ada Export Atau Berliner Weisse Dari Berlin Dari Sini Di Köln Ada Beer Köln Di Düsseldorf Ada Beer Alt Dan Banyak Kota Punya Beer Lokal Dan Sering Orang Jerman Merasa Sangat Patriotik Dengan Beer Lokal Mereka Mereka Tidak Patriotik Dengan Negara Jerman Tapi Dengan Beer Lokal Mereka Aku Tau Kalian Saling Membenci Atau Saling Mengolok Beer Dari Kota Lain Betul Sekali Terutama Köln Dan Düsseldorf Oh Aku Selalu Mengolok Beer Düsseldorf Aku Akan Olok Beer Dari Ke Kamu Gak Bisa Kamu Belum Pernah Mencoba Aku Pernah Coba Baunya 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 Brrr It doesn't Count Tapi Semuanya Babi Dan Beer Kan Iyakan Yadong Yadong Gadong 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 Jadi Orang Muslim Makan 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 Apa Si Eh Nice Kamu Lagi Praftek Pake Masa Gawel Ya Orang Muslim Makan Apa Disini Banyak Makan Roti Deh Ya Roti Itu Halal Kentang Itu Halal Kita Bisa Makan Roti Dan Kentang Dan Juga Episode Ini hanya Tentang Roti Dan Kentang Dan Juga Disini Banyak Imbis Atau Makanan Khas Dari Negara Lain Seperti Turki Kebab Kebab Dona Kefalafel Syawama Tapi Syawama Itu Pake Daging Daging Ayam Dan Sapi Ayam Itu Dari Orang Dari Negara Negara Arab Ya Genal Dona Oh Apa Kofte Makanan Turki Juga Apalagi Dona Ya Dona Itu Sebenarnya Diciptakan Di Jerman Di Berlin Tapi Oleh Orang Imigran Turki Yang Dia Punya Rumah Makan Di Berlin Dan That's The Story Dia Ada Rumah Makan Di Sana Bapak Turki Dan Dia Merasa Kenapa Orang Jerman Gak Suka Beli Makananku Aku Tau Makananku Sangat Enak Tapi Gak Banyak Pembeli Dan Dia Menyadiri Menyadari He Realized Bahwa Orang Jerman Selalu Terburu-buru Mereka Gak Sempat Waktu Untuk Duduk Dan Makan Dari Piring Dan Dia Mulai Memasukkan Semua Daging Dan Salat Semua Bahan Kedalam Roti Agar Bisa Di Pick Untuk Take Out Dan Tiba-tiba Itu Laris Oke Nice Dan Dan Banyak Makanan Dari Toko-toko Arab Turki Seperti itu Yang Halal Terus Juga Kita Bisa Banyak Toko-toko Turki Yang Halal Terus Toko Asia Maksudmu Seperti Pasar Suhalayan Suhalayan Turki Mereka Pasti Jual Makanan Halal Ada Salah Satu Temanku Dia Gak Mau Beli Daging Sapi Daging Ayam Di Supermarket Biasa Di Jerman Dia Selalu Beli Di Supermarket Turki Atau Di Toko Turki Karena Di Kami Muslim Itu Untuk Memotong Daging Atau Memotong Hewan Itu Harus Mengucapkan Bismillah Jadi Kami Percaya Atau Mungkin Lebih Oke Bukan Mempercayai Setidaknya Kalau Beli Di Toko Turki Mereka Tau Kalau Potong Daging Itu Pakai Bismillah Jadi Mungkin Mereka Lakukan Hal Itu Jadi Lebih Dipercaya Untuk Sebagai Tempat Untuk Dibeli Aku Serai Waktu Aku Masih Tinggal Di Aachen Aku Serai Ke Toko Arab Orang Limanon Aku Pikir Dan Mereka Ada Tukang Daging Di Dalam Soalian Itu Dan Dia Potong Sendiri Dan Kamu Bisa Lihat Dia Semua Tanda Tanda Dimana Bilang Halal 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 Dan Ada Beberapa Barang Disini Yang Kita Atau Produk Yang Bersertifikat Halal Haribo Haribo Ada Ada Yang Haram Ada Yang Halal Haribo Teman-teman Kalian Jika Kalian Ketoko Turki Harus Bilih Sucuk Sucuk Itu Sosis Kalau Kalian Bukan Vegetarian Itu Sosis Sapi Dengan Banyak Bawang Putih Di Dalam Waktu Aku Masih Makan Daging Beberapa Tahun Yang Lalu Aku Sangat Menikmati Itu Oke Tapi Aku Mau Kembali Ke Makanan Jerman Lagi Tidak Hanya Kentang Roti Dan Bier Sebenarnya Sama Dengan Roti Dan Bier Itu Tergantung Dengan Daerah Lokal Jerman Dan Kalau Kamu Bertanya Aku Apa Yang Makanan Masakan Yang Paling Terkenal Di Jerman Aku Tanya Aku Tanya Aku Sendiri Oke Ya Tidak 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 Hanya Satu Untuk Seluruh Negara Sama Dengan Indonesia Ada Beberapa Provinsi Dan Semua Provinsi Punya Makanan Punya Makanan Dan Tapi Untungnya Di Jerman Hanya Ada 16 Provinsi Jadi Kita Bisa Apa Mengerjakan Daftaran Itu Oke Let's Do Jadi Dari Bayan Apa Yang Khas Bawaria Mencoba Menucapkan Itu Kira 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 Itu Apa Daging Babi Yang Dibakar Betul Bersuse Dengan Saus Beer Ya Super Double Haram Ya Double Haram Apa Kira Kira Berseng Limit L Bretzel Kalau di Bavaria Itu Bretzel Aku juga Suka Roti Bretzel Oke Ini Gada Oh ya Ini Gambar Oh teman-teman Maaf ya Kalian gak bisa Lihat gambar-gambar Itu Tapi Gita Dan aku Lihat gambar Dari Makanan Ini Ini Terlihat Seperti Babi Biasa Yang Dikasih Tepung Ya Mungkin Dan dikasih Saus Ya Nice Oke Pindah ke Ara Barat Gimana di Baden Wittemberg Wow Schöbische Zwiebel Rots Brat Rots Itu Ingus Itu Rost Schöbische Zwiebel Rost Barat Ya Brat Oh Kamu Nanti Guru Bahasa Jaman Mereka Kan Tertawa Seperti Itu Oke Ini Terbuat Dari Sapi Jadi Bisa Dimakan Dan Di atas Itu Zwiebel Zwiebel Goreng Bawang 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 Merah Yang Yang Dibakar Oke Oke Kalau Di Turingan Gimana Oke Bismillah Turingan Kloze Mit Rouladen Rouladen Kami Juga Punya Itu Dari Daging Sapi Yang Dibikin Roul Yang Dikulung Iya Betul Dan Kloze Itu Seperti Bola Dari Kentang Dan Roti Lagi-lagi Kentang Kentang Dan Roti Kompensian Kenapa Semua Oke Dari Notre Rhin West Valen Di tempat Kita Saat ini Disini Kita tinggal Di Notre West Valen Rhin Isha Zawa Braten Aha Ini Braten Juga Daging Bakar Dan Ini Daging Sapi Daging Sapi Tapi Juga Ada Cerita Pada Zaman dahulu Mereka Membuat Itu Dari Daging Kuda Apa Apa disini Banyak Kuda Tidak Lagi Tapi Mungkin Sebelumnya Sering Dimakan Dan Kamu Tau Zawa Asam Zawa Berat Zawa Berat Tapi Sebenarnya Rasanya Enggak Zawa Mungkin Hanya Namanya Aja Brandenburg Kol Rolade Med Cater Rolade Lagi Rolade Daging Tapi Ini Kubis 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 Gulung Oh ya Ini hampir Sama Seperti Shomai Shomai Mereka Gulung Kubis Dan Ada Kentang Dan Pake Saus Kacang Tapi Ini Pake Saus Gak Tau Saus Mungkin Saus Mentega Kalau Di Niederzaksen Spargel Meat Butter And Shinken Spargel Itu Sayur Asparagus Meat Butter Butter Margarin Mentega Karena Shinken Itu Babi Shinken Itu Daging Kaki Babi Paha Babi Ini Gak Terlihat Enak Ini Terlihat Membosankan Sorry Ya Kamu harus Seperti itu Kamu harus Gulung Asparagus Memakai Shinken Dan Isi itu Dengan Kentang Dan Sos Mentega Itu Terlihat Warnanya Semua Sama Tanpa Bumbu Jadi Terima Kasih Membosankan We're not Making A good Advertisement For Germany Food Here Sorry Germany Berlin Ibu Kota Ibu Negara Ibu Kota Koenigsberger Klopse Wow Kamu tahu Apa itu Klopse Koenigs Itu Raja Berga Itu Aku tahu Gunung Atau Bukit Tapi Bukit Raja Klopse Koenigsberg Itu Nama Kota Klopse Klopse Aku pikir Sama Dengan Kröse Atau Knudel Bola Kentang Lagi Kentang Attau Roti Nice Tapi Koenigsberg Klopse Ada Bumbu Special Di Dalamnya Aku pikir Tapi Itu Dengan Daging Asal Ini Oh Aku lupa Koenigsberg Klopse Disini Oke Ini Oke Kami Kita Sama Kuk Koenigsberg 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 Klopse Oh Ini Terkenal Oh Ya Terlihat Seperti Ini Ya Ini Lumayan Oke Tapi Ini Terlihat Sangat Membosankan Ini Terlihat Seperti Makanan Rumah Sakit Ya Betul 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 Aku Gatau Berapa Kali Bilang Sorry Pindah Kebarat Lagi Gimana Di Rheinland Falls Anten Braten Met Rotkraut Und Kastanian Kastanian Aku Pakai Kastanian Untuk Cuci Pakaian Kamu Gila Ya Ada Macam Ada Macam Kastanian Yang Bisa Dimakan Jadi Ini Bebek Goreng Mirai Ini Terlihat Enak Aku Gak Suka Bebek Dan Gak Pernah Makan Bebek Jadi Oke Aku Sama Oh Kan Kita Bita Bebek Makan Seperti Makanan Kas Untuk Natal Aku Lihat Kulit Bebek Sama Schleswig-Holstein Komen Schleswig-Holstein In Provinz Terutara Terman Matias 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 Pergi 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 Kerumah Dokter Perempuan Oke House 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 Itu Ibu Istri Ibu Rumah Tangga Maksudku Ibu Yang Istri Yang Di rumah Dan Dia Mengurus Tugusan Rumah Tangga Karena Di sini Pakai Art Aku Pikir House Flaun Arts Jadi Rumah Dokter Perempuan Matias Kamu Tahu Ikan Karena Schleswig-Holstein Ada Dua Laut Laut Nord Di Arai Barat Dan Laut Baltic Di Arai Timur Ini Terlihat Lebih Berwarna Karena Sayuran Dan Ikan Hanya Puti Oke Mecklenburg Vopoman Pommesha Gensebraten Pommesha Gensebraten Pommes Pommes Itu Juga Daerah Nama Daerah Dan Gans Itu Angsa Angsa Mereka Panggang Bukan Panggang Goreng Angsa Potong Bebek Angsa Masak Di Kuali Lanjut Nek Kamu Dah Tahu Potong Bebek Burung Masak Di Tepurung Ya Oke Oke Hesen Hesen Grune Soze Itu adalah Saus Hijau Saus Hijau Hanya Saus Tanpa Isi Nek Tetap Itu Sayur Sayuran Dibikin Saus Ini Hanya Saus Grune Soze Kamu Mit Kartoffel Saus Dengan Kentang Oke Coba Saksen Ah Fak Fak Aku butuh Kacamata Fak Lendisha Zawa Prata Mit Grune Klusen Ini Teman-teman Percayalah Ini Semuanya Hanya Kentang Daging Saksen Anhalt Harza Bach Forelle Aku tahu ini Forelle itu ikan Ya betul Satu ikan lagi Aku belum pernah Lihat Makan itu Aku juga Oke Hamburg Bremen Oh Bremen Oh maaf aku Kodman Pinkel Jadi Kod Dengan Air Pipis Pinkel Pinkel Itu Pindu Ngompol Iya Betul Tapi Apakah kalian Mukan Tapi Pinkel Juga Nama Sosis Oke Aku pikir Kalian akan makan Kubis Dengan air Pepis Biasanya tidak Biasanya tidak Luar biasa bisa Luar biasa ya Ini Kubis Kale Green Kohl Dan Kentang Dan Ya Tentu saja Tapi Juga ada Sosis Dan Kentang Iya Dan mungkin Juga roti Percayalah Dari 16 Provinsi Semua ada Kentang Oke Hey Oke Kalau di Hamburg Hamburg Lapskals Met Spiegel Oh Combs Telur Mata Sapi Iya Tapi Lapskals Kamu tahu Lapskals Itu apa Lapskals Kartoffeln Kan tahu Ne Oke Oke I mean Oke Of course There's also Potatoes As a side dish Yes Tapi 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 Makasurku Apa yang You know Yang Utama Lapskals Itu Ikan Laps Itu Itu Korn Beef Sama Du Has Ya Gesag Ya Sama Ikan Roll Roll Mops Oke Roll Mops Mops Roll Mops Ini Ikan Terguling Tergulung Tergulung Dan ada Isi Like Apa Timun Timun Asang Oh Ana Pernah Beli Ini Ikan Ini Dan Dia Coba Dan Ini Sangat Asam Dan Waktu Itu Sedang Diskon Dia Beli Empat Bungkus Besar Dan Empat Empat Dia Mereka Nggak Ada Yang Mau Makan Dan Kita Mau Kasih Ke Sisi Ke Anjing Dan Anjing Kita Juga Nggak Mau Makan Akhirnya Ikan Ini Dipuang Ya Aku Juga Gak Suka Ikan Itu Aku Merasa Orang Hanya Makan Itu Kalau Mereka Hari Sebelumnya Terlalu Banyak Minum Dan Jadi Mabuk Dan Hari Setelahnya Kepala Mereka Sakit Dan Mereka Makan Itu Kepala Mereka Sehat Oke Provinsi Terakhir Zaland Kamu Tahu Zaland Tahu Provinsi Terkecil Jerman Pernah Kesana Kamu Belum Ajak Aku Kesana Aku Dari Aku Sejak Aku Tahu Kamu Aku Tidak Kesalan Kenapa Nggak Sempat Waktu Tapi Pamanku Tidak Kenal Ya Sejak Kita Kenal Aku Belum Sempat Waktu Untuk Kesana Oke Aku Kira Kita Udah Lebih Kali 40 Menit Oke Walaupun Dibelabes Ah Ini Ternyata Dibelabes Aku I Have Never Heard This Before Dibelabes Ini terlihat enak Kira-kira apa Kentang Yes You don't need to ask me Kentang dan telur dan bacon Itu seperti Like Omelette Potato Oh Potato Oke Nice Ya Ini sudah semuanya Jadi Kalau di Jerman Sebelum makan Orang bilang apa Guten Apetit Betul Atau juga Guten hunger Aku belum pernah bilang Eh Dengar orang Guten hunger Itu seperti Selamat lapar Selamat menikmati Kelaparan Atau malzaih Atau malzaih Atau malzaih Jerman itu adalah Kentang dan roti Dan Ya Berbahagialah yang tinggal di Indonesia Dan bisa makan masakan Indonesia yang enak Kamu sombong Aku sombong Aku merasa didiskriminasi Sedikit Oke Jadi Fasit Apa ya Conclusion Kesimpulan Kesimpulan Keringkasan Ringkasan Ringkasan Setelah Satu jam podcast Yaitu Rotina Kentang Semuanya Selamat datang Di Jerman Selamat datang Di Jerman Untuk kalian yang Ada rencana Pergi ke sini Bawa Indomie yang banyak Bawa Indomie yang banyak Dan Bumbu Dan udah terbiasa Untuk mempersiapkan Secara mental Kalian tidak akan Makan apa-apa Selain kentang Ya Tapi banyak toko Asia Atau banyak Restoran Cafe Thailand Asia Yang kita bisa juga Makan di sana Betul Dan setiap kali Kami masak Itu Masakan Indonesia Nih Aku masak Masakan Masakan Asia Aku masakan Masakan Kamu Aku Masakan kamu Aku Tapi dengan Bumbu-bumbu Asia Aku Aku membuat Fusion Kitchen Ya tapi dengan Bumbu Asia Ya dan Bahan Jerman Oke Doesn't matter Can I have a tiny Little bit of pride In the food here at least No Sorry It's not your time Buddy Kamu jahat Oke Cukup untuk kali ini Terima kasih untuk menghina Semua budayaku Aku juga menghina Kamu yang Kamu yang Apa Kamu yang menghidangkan Yang menghidangkan Untuk dihina Kalau kalian teman-teman Ada Ada pertanyaan lagi Walaupun aku berpikir Tidak ada pertanyaan lagi Tentang Atau mungkin ada ide untuk Episode selanjutnya Atau beberapa episode ke depan Yang mau dibahas tentang Jerman Bisa Komen Bisa kasih informasi Melalui Youtube kami Suara Jermanesia Oh iya Atau Instagram juga Suara Jermanesia Atau langsung lewat email Suarajermanesia At gmail.com Jangan lupa berbagi Dan subscribe Dan sampai jumpa Dan selamat makan Da Cheers